Intro Halo Sobat Bincang Energi Kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini Di minggu ini bersama dengan saya, Bima Dan kali ini saya juga dikemenin sama rekan saya Halo Sobat Bincang Energi, kenalin saya Siva dari Bincang Energi Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 28 Desember 2021 hingga 16 Januari 2022 Ya bener banget Siva, jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi Jadi yuk simak informasi yang bakal kita ulas Nah berita pertama yang datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dikutip dari website Kementerian SDM yang menyatakan bahwa pada tahun 2021 lalu Porsi pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di berbagai proyek energi baru dan terbarukan Dan konservasi energi melampaui target yang ditetapkan Upaya ini sebagai bagian pemerintah dalam upaya memacu pertumbuhan industri Dan perekonomian nasional melalui kontribusi sektor SDM Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM yaitu Bapak Dadan Kustiana Mengungkapkan bahwa rincian capaian TKDN meliputi infrastruktur Pembangkit risik tenaga air telah mencapai TKDN sekitar 76,71% Dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% Selanjutnya pada sektor pembangkit risik tenaga panas bumi atau PLTP mencapai 38,97% Dari 35% yang telah ditetapkan Ada pun pembangkit risik tenaga bioenergi Dari 40% yang ditargetkan sudah melampaui hingga 57,75% Ya, antar sekalian Siva Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 nanti Direkturat Jenderal EBTKE juga menetapkan target TKDN dengan renjian Yaitu PLTA selesar 70%, PLTP selesar 35% Serta 40% untuk pembangunan PLTPio dan PLTS kemudian PLTP Sementara itu, dari sisi penambahan kapasitas terpasang untuk pembangkit risik EBT Mencapai 654,76 MW Atau terrealisasi sebesar 77% dari target 854,78 MW Yang menyesuaikan dengan isi waktu terutama berkait dengan isi penduduk Nah, kemudian pada tahun 2022 Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas terpasang EBT sebesar 648 MW Dimana 335 MW merupakan penambahan dari PLTS Yang berasal dari industri, komersial, dan rumah tangga Yang menggunakan acuan berdasarkan RUPTL Atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Guna mendukung capaian tersebut Pemerintah sudah memprioritaskan sejumlah kebijakan dalam bentuk regulasi Di antaranya, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan Rancangan Peraturan Pemerintah Harga EBT Rancangan Keputusan Menteri Peralatan Pemanfaatan Energi Serta Aturan Standar Nasional Indonesia Dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Subsektor EBTKE Kemudian, berita kedua yaitu mengenai transisi energi yang berkelanjutan Dikutip dari money.compass.com Perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global Membuat dunia berkewetmen untuk mengurangi emisi karbon Oleh sebab itu, penting untuk mendorong kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan Efisien, mudah, terjangkau dan konkret Menurut wakil menteri doen dan bapak pahalan murah Hampir semua negara sudah mulai transisi energi hijau Dengan berharap mengurangi energi emosi Oleh karena itu, langkah transisi energi harus dilakukan secara konkret Salah satunya melalui roadmap pengembangan energi baru terbarukan Berserta skema pembiayaannya Mulai 1 April 2022, Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon Sesuai amanat undang-undang harmonisasi peraturan perbanyakan Pemerintah juga akan mendorong berbagai proyek pembangunan yang sustainable dan digital Nah, benar sekali ini Kabima Karena dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional dibutuhkan sumber energi lokal Terutama energi baru terbarukan seperti geotermal Sehingga dalam meningkatkan kualitas udara Dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional Transisi energi juga harus terus berjalan Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi Menurut Bapak Pahalanugraha, geotermal adalah panas bumi Atau panas bumi merupakan energi andal Indonesia yang bisa dijadikan best load Biaya penyediaan energi pun lebih murah dibandingkan eventnya lain Yakni hanya sekitar 7,6 hingga 8 sen dolar as per kilowattnya Ya, peningkatan penggunaan geotermal itu juga dinilai akan menekan impor BBM nasional Sebab saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari Kebutuhan BBM tersebut sebanyak 40% dipasok dari impor Oleh sebab itu, ia mendorong BUMN mengoptimalkan pengembangan geotermal di wilayah kerja sendiri Apalagi, saat ini baru 9% wilayah kerja geotermal yang berproduksi Dengan kapasitas hanya 1.900 MW Sehingga masih ada potensi sekitar 19 GW lagi Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara BUMN Yang terdiri dari PNRT, PGE, dan PLN untuk penyediaan kebutuhan energi hijau di dalam negeri Serta mampu menangkap peluang ekspor dengan sumur daya yang melipah Nah, untuk berita ketiga Berita selanjutnya datang dari pemerintah Indonesia yang mengumumkan akan melakukan uji jalan atau rotes Kendaraan berbahan bakar biodiesel campuran minyak sawit Campuran minyak sawit 40% atau B40 pada Februari 2022 Nah, dikutip dari cnbcindonesia.com Direktur Ingeneral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKA Kementerian SDM, Bapak Dita dan Kusdiana Menjelaskan uji laboratorium untuk pemanfaatan B40 sudah berlangsung sejak 2020 dan 2020 Ada pun untuk uji jalan di lapangan Pemerintah bekerjasama dengan gabungan Industri Kendaraan Motor atau Gait Hidro Badan Pengajian dan Kederaan Teknologi atau BPPT Kementerian Perindustrian, Badan Pengelola Dana Perkemburan Kapas Sawit atau BPD BKS dan PT Pertamina Pertiru Nah, benar sekali ini kami ma Nah, selain itu proses uji jalan kendaraan B40 ini memerlukan waktu hingga 5 bulan Terhitung sejak awal dilakukan pengujian tersebut Pemerintah juga telah menyiapkan rekomendasi terkait produksi B40 Agar bahan bakar alternatif ini mengalami peningkatan Baik dari sisi kualitas biodiesel maupun kualitas selat Sementara itu, capaian kebijakan mandatori B40 pada 2021 lalu Telah berhasil menghemati visa sekitar hingga 66,64 triliun rupiah Kementerian SDM mencatat Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021 Total volume biodiesel yang dibayar mencapai 29,14 juta kiloliter Dengan dana sebesar 110 triliun rupiah Dan total volume penyaluran mencapai 33,7 juta kiloliter Wah, menarik sekali yang beritanya Kita lanjutkan ke berita keempat yang tidak kalah menarik Yaitu dari sektor nuklir Dimana Indonesia akan mempunyai maksit-maksit tenaga nuklir Dikutip dari cnbcindonesia.com Indonesia menargetkan mencapai target karbon netral pada 2060 Atau lebih cepat dengan salah satu upayanya adalah pembangunan maksit-maksit tenaga nuklir Pemerintah perencarakan PLTN bisa beroperasi sekitar tahun 2041 sampai dengan 2050 Dengan kapasitas 5 GW Lalu naik lagi menjadi 30 GW sekitar tahun 2051 sampai 2060 Nah, benar sekali nih Kabima Lalu Direkturat Jeneral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mencari lokasi untuk membangun pembangkit risik tenaga nuklir ini Bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh Badan Tendaga Nuklir Nasional atau BATAN Telah dipilih Bangka Berhitung dan Kalimantan sebagai tempat lokasi pembangunan PLTN Menjadi demikian, kepastian mengenai lokasi rencana pembangunan PLTN tersebut masih belum diputuskan Investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTN menurut Bapak Dadan Yang akan bervariasi tergantung dari kelas pembangkitnya, teknologi yang digunakan, dan kapasitasnya Dari sisi listrik misalnya Yang diproduksi dari PLTN berdasarkan studi yang telah dilakukan akan mencapai 9 cent USD hingga 10 cent USD per kilowatt hour Ada pula yang menyebut sekitar 7 cent per kilowatt hour-nya Ya, sebelumnya, Menteri SDM Arifintah Slip mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian SDM sudah melakukan kerjasama untuk pembangunan PLTN Kerjasama itu dilakukan dengan Internasional atau Wink Energi Agensi atau Badan Tendaga atau Internasional Dalam kerjasama itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebelum membangun pembangkit listrik lukil itu 19 putir infrastruktur fase 1 yang harus dipenuhi mencakup seperti Nasional Position, Nuclear Safety, Kemudian Management, Funding and Financing, Legal Framework, dan Safety Guard Dan lainnya saat ini, 16 putir dinyatakan masuk ke tahap 2 Utamanya, persiapan pelaksanaan konstruksi PLTN Sementara untuk tiga putir kesepakatan yang lainnya, kata Arifintah Slip, belum siap menuju ke fase 2 Di antara ketiga putir itu adalah posisi nasional atas kemastian bisa berokasinya pembangkit tenaga nuklir Kemudian belum terbentuknya tim manajemen dan keterlibatan kemampuan kepentingan Nah, jadi kita masuk ke berita terakhir yang datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dikutip dari CNBCIndonesia.com, realisasi investasi sektor energi baru dan terbarukan Sepanjang 2021 baru mencapai sekitar 1,51 miliar USD Angka ini tentunya lebih rendah dari target 2021 yang mencapai 2,4 miliar USD Ini artinya capaian investasi sektor energi hijau hanya mencapai 74% Pada tahun ini, Kementerian SDM menargetkan investasi EBT dapat mencapai 3,91 miliar USD Dengan rincian subsektor panas bumi sebesar 950 juta USD Aneka EBT sebesar 2,79 miliar USD Bioenergi sekitar 160 juta USD Dan konservasi energi sekitar 10 juta USD Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari subsektor panas bumi sepanjang 2021 Realisasinya telah mencapai 1,92 triliun rupiah Capaian tersebut setara sekitar 134,1% dari rencana semula sebesar 1,43 triliun rupiah Realisasi PNBP dipengaruhi oleh berbagai faktor Ya, benar sekali Siva Banyak sebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi Pertama, optimalisasi biaya atau kos pengembang panas bumi Resim existing salah satunya percepatan pengemboran di PLTP salat Sehingga mereduksi kos yang menyebabkan PNBP meningkat Kedua, tidak terlaksananya kegiatan perencanaan pengemboran, pembangunan, dan operasional pada tahun sebelumnya Ketiga, realisasi biaya operasional lebih kecil dari rencana Tunggu empat, amandemen kenaikan harga jual listrik Kelima, kurs konversi harga USD terhadap rupiah Dan keenam, pencadangan saldo BPN reimbursement yang tidak terrealisasi Komposisi PNBP sendiri berdasarkan pola perusahaan PNBP panas bumi sebagian besar 97% berasal dari wilayah kerja panas bumi existing Berupa satu orang bagian pemerintah Sedangkan pemegang IPB berkontribusi 3% untuk PNBP panas bumi Nah, selain itu, dari sisi penambahan kapasitas terpasang untuk pembagian risik EBT Untuk PLTS atap termasuk yang on grade Angkanya telah mencapai 654,76 MW Dari target sekitar 854,78 MW Jadi, realisasi yang telah tercapai adalah sekitar 77% Kedadan juga mengatakan bahwa capaian EBT yang belum memenuhi target Karena pada tahun 2021 lalu, sektor energi menjadi salah satu sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini Ya, oke, akhirnya kita sudah sampai nih di Punggung Jombes di hari ini Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini Mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan Benar banget nih Kak Bima Tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Pincang Energi Untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Pincang Energi Yang pastinya seru dan informatif banget nih Dari PES, PEM, FUBEN, dan masih banyak lagi Jadi, jangan sampai kelewatan ya Sobat Pincang Energi Saya Bima dari Pincang Energi Dan saya Siva dari Pincang Energi Salam energi berkelanjutan Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan